gila Pak Ropo sampe juga ayo deh, terlihat kali si Pakadok Pakadok Akses 2 kamu berpikir saya? ya tentu saja, selamat datang di Indonesia selamat datang sebelum balapan itu, setiap helm itu wajib diregistrasikan dulu ya guys jadi didaftarkan dulu disini helmnya, discordnya guys mandalika, anjay kita melihat lebih dekat keadaan sirkuit mandalika terkini guys ya tadaaa, mandalika Alonso López selamat datang gila guys ini kembalat Pertamila guys ya Dabrodoni Tata halo, salam kenal halo, selamat datang dia masih ke turunan Indonesia masih ke turunan Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang bersama saya, mentor Roman di channel A&M Raider Anjay siang kali ini kita sudah berada di mandalika dan ini adalah video part 2 kita trip ke mandalika lombok disini sudah ada A&M Raider akang MP dan akamsi akamsi lombok lombok jadi kita lagi perjalanan menuju ke sirkuit mandalika ini kali pertama kita datang ke sirkuit mandalika kita lihat nih kondisi jalanan di mandalika nah, jadi seperti ini guys jalan raya menuju ke mandalika ke sirkuitnya, ini baru ya Bli ya baru ya oh ini jalannya baru guys di bangun khusus untuk mandalika luar biasa ini set ini kita bisa 5x6 pakai moge disini nih serau kali disini banyak pemohonan ya dan pohon singkong panas gak ada pohon singkong gak ada pohon singkong disini pak cuacanya cukup panas karena banyak yang ngeresel panik-panik eh dan lihat kesini jalanannya sepanjang jalan itu perbukitan ya guys tangan kiri itu bukit dengan ngeresel hujan-hujan banyak juga petugas-petugas yang berjaga di pinggir jalan jadi tadi udah menungguin beberapa banyak itu pos-pos polisi ya guys ya cuman karena ada bingung mereka kalau mau beli es gitu dimana gak ada warung disini aneh yuk guys ini perbatasan mandalika apa-apa ini alun-alun mandalika ya oh mandalika punya alun-alun ini guys welcome to mandalika anjay wah banyak pos penjagaan disini guys ya polisi-polisi pada berjaga lah kalau disini deket ada itu ada alfamart dan namun itu kemana tau Fernbees tuh sepanjang jalan on-sour-ship photojp banner-panner flyer wah itu rumahnya mewah-mewah di atas ya hotel ya hotel ya oh tapi kita udah gak kebagian guys hotel hotel daerah sini full semua mahal-mahal banget juga harganya oke guys pusat ini ada motor dari Solo ini kita udah tiba di sirkuit mandalika wah gila ini yang pada touring nih guys pada pakai moto nih dari Kediri agak Kediri apa Solo sih Kediri ya sirkuit mandalika anjay pampar slay maang sep rd1 cuy tuh hidra lu sekali di luar luar sekali nih guys woh luar luar biasa helikopter basarnas ini loris sekali Oke guys, kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam sirkuit ya guys RR sudah dapat pas dari NHK Dan inilah dia Kita memasuki sirkuit Mandalika Oke guys, kita kali ini sudah sampai di sirkuit Dan kita lagi mau mampir dulu ke bootnya NHK Kita lihat banyak boot disini Betapa mewah dan megahnya boot daripada NHK guys Wih, paling mewah bootnya cu Hei dan mantap Oke guys, karena disini panas banget Jadi untuk menjaga kita tetap hitam Eh tetap hitam Menjaga kulit biar gak terlalu hitam-hitam parah Kita pakai Apa ini namanya? Sunblock Oke kita pakai sunblock dulu Nanti baru masuk ke dalam, malasnya parah Oke guys, gila seorang parah ponauli Riding dari Bekasi sampai ke Mandalika Akhirnya tiba juga Edan Gila parah ponauli sampe juga Berapa hari parah ponauli? Berapa hari? 6 hari gue 6 hari co Kita cuma 2 jam sampe nyari yang susah Gila sampe buluk banget Wuh minimal yellow corner guys ya Intrasono Ihh Biasa Sendiri aja ini Ngeri gali Problokah? Gada aman Aman ya Ihh Motorboard up dipakai touring Edan Edan Memang parah ponauli doang Dikurang rayen 200 Gila guys parah ponauli pake si parah jt300 Riding dari Bekasi sampai ke Mandalika Wuh luar biasa Apa aja deh ini ban aman ya Tapi dia Parah ponauli masih segeranya Gila dari Oke guys disini lagi ada pembalap dari Dia ngomong apa bang? Dari NHK Ivan Ortola Dia suka Pfizer nya Iya You want to try use this? I'll try? Iya Gak ngomong sekali Mantap ger Oke kita mau menuju ke Dalam Pedok ya P2 Kita di sebelah mana Aduh panasnya Ini AC pun sampai gak berasa guys Sampai-sampai jebol guys Karena saking panasnya Mandelika guys Gila Tapi parah pake motor adem aja ya Berarti ya Ngebut terus ya Gila Tadi jalanan kan enak banget itu Lari Lari berapa? Lari Lari 130 Terus jetnya Lari 200 Eh Jetnya satu tangan Satu tangan ya Satu tangan ya Anjir Cumi darat di ini Kentutin ya Macipana ya Iya Dari 150 Oke lah Kita menuju ke Pedok P2 Oke kali ini kita tepat Di depan gate 2 Kita masuk Pedok access 2 Disini sudah di Kuasain Banyak boleh Mantap kamu ada film dengan aku? ya tentu saja, selamat datang ke Indonesia oke, ID ID ID, ya semua masuk silahkan kamu yang selanjutnya oke oke, silahkan kita langsung masuk kita langsung ke dalam pak spesial sekali ya kita hanya the only special things kita kan youtuber internasional pak masuk ke dalam sini pak iya 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 oh ya scan dulu, siap of course yes wuhh, banyak bule di sini guys kita filmin kamera, kamu filmin aku juga wuhh, kita masuk ke dalam guys mandalika wow ini jadi tempat nah ini pembalap-pembalap ada di sini kita cari dok NHK ya ini Michelin jadi abis balap semua ban harus dimasukin ke sini untuk di reset lagi oh, abis balap di reset lagi ya oh, di sini ini miselin oke, mantap perban-banan kita lihat lagi wah, new experience ini guys wuhh, ini bang, bang bakas ada bang buat Zeksel sama Ristik bang layak, layak, layak oke anjay 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 tuh, Marchesi ini udah kelihatan di sini pelak-pelaknya wah, is enggak pegang dulu ah, ban mahal enggak boleh enggak boleh, ini vulkanisiran pak hah? vulkanisiran wujud racing cuy ini di dalam itu bagian rakit-merakit ya guys jadi seperti inilah suasana sebelum berlangsung kegiatan balapan MotoGP ya guys ya banyak banget persiapannya ada beberapa tim khusus sepelek, ban gitu kan misalnya liin, mereka meriset dulu guys aduh gila panasnya luar biasa eh dan aduh kalau nggak bahasa apa aja kita udah ngerasa dikait di luar negeri nih guys ya mana, oh nggak aerob? bukan oh, adivis sama aerob jadi, kita kondisi capek kita bener-bener harus tetep prima karena adivis ini panasnya, temperatur luar biasa tinggi wah, cakep-cakep-cakep guys iya ini dari brand-brand sana aduh aduh, ini kemana kita? ui, dan nah, ini motor yang nantinya dipakai kalau ada yang crash gitu yang buat beli-beli gorengan pakai motor ini nih guys motor ini aduh, lemes, panas cuacanya bener-bener ekstrim pakai banget nanti video selanjutnya balik-balik gue udah hitam gosong nih lanjut video selanjutnya kan guys ya sepertinya lagi ada pejabat disini banyak pengamanan omzai aduh, gila oke, lanjut video selanjutnya boom oke guys, kita udah tiba di apa ini? NHK punya ini persiap peralatan daripada NHK untuk para pembalap dari NHK ya guys ya kita lihat guys racing racing service oke, mari kita masuk wah, adem pasti ini wah, kita masuk guys i di luar biasa wah, jadi ini dia guys persiapan eh tempat persiapan untuk para pembalap-pembalap dari NHK dan ini helmnya lagi disiapin ya moto-tri 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 oh, ini baju yang dipakai sama pembalap oh, ini lagi diangetin ya ini Ivan Hortola nih bajunya oh, ini Ivan Hortola nih oh, yang tadi ya yang tadi ini guys tadi buahnya Ivan itu ini di-cas ini oh, Ivan Hortola lagi dikeringin jemuran jemuran internal ini jemuran internal ini baru Tuhan nah, ini yang nantinya real dipakai buat balapan ya guys ya oh, ini yang buat balapnya ya helmnya oke, jadi sebelum balapan itu setiap helm itu wajib diregistrasikan dulu ya guys ya sebelum para pembalap pakai jadi diregistrasi dulu dipastikan dulu semuanya save dan lulus uji lulus sensor ini langsung ditembus pepit ya wah, mantap mantap jadi ini dari pembalap NHK mau meregistrasi dulu dari badannya ininya oke yuk yuk, kita kesana boleh boleh lah ini tempat registrasi pembalap para helm-helm teknikal kontrol teknikal kontrol jadi didaftarkan dulu disini helmnya pastikan aman baru bisa dipakai para pembalap full dan kita sudah tiba di pit pit stopnya guys mandalika anjay ada edan fuh mobil safety disana ada BMW elektrik sama emberato tuh gila guys kita tiba di mandalika anjir wah, luar biasa luar biasa nah, besok baru bisa dibuka-buka nah, nantinya orang tidak bisa lagi masuk ke dalam sini guys ini khusus spesial doang untuk youtuber internasional jauh kita melihat lebih dekat keadaan sirkuit mandalika terkini guys keren banget sih gila berharap saat-saat kita bisa nge-track disini ya aduh, pengen banget nih pakai airsig mantep nih sudah clear area dan situ tribun-tribun mantep tapi lurusannya gak terlalu panjang ini guys ya tapi panjang juga mantep banget nih besok disini bakalan balapan para anu-anuan ini iya, mampar selebih oke, sekitarnya disana banyak teknisi-teknisi orang bule lagi masang kamera guys ya seperti CCTV tepat di garis setar jadi untuk apa? untuk melihat mungkin nanti waktunya time daripada finish ataupun lab kamera yang lewat bisa ke-detek dari situ guys karena itu pas banget di apa namanya di garis star jadi kalau misalnya nih ada dua pembalap nih barengan ini kenceng banget nggak kelihatan itulah fungsi dari kamera yang dipasang tuh sebenarnya seperti CCTV itu dan situ nah ini sangat canggih ya mungkin ada sensornya juga kali guys ya saya juga kurang paham tapi saya sok tahu aja anjay aduh luar biasa ayo pak kita mau ke dalam pak boleh pak bisa pak saya sudah kesana pak iya orang dorna itu pak dorna dorna duna oke inilah posisi daripada eh posisi aspal gila mandalika luar biasa wuh mantap nah mereka lagi pasang gitu tuh kamera disitu starnya dari sini nanti ya kan fuh mantap ini gigit banget nih asmalnya pas banget nih nggak terlalu halus tapi dia ada ada celah-celah jadi menggigit ke ban guys luar biasa mantap ger wuh heran mandalika ini random random begini aman ini aman pintar-pintaran itu disana ada orang lagi foto-foto ya pembalap lagi olahraga ya sekalian sekalian mengapalkan track ya iya 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 itu udah pembalap lagi deh iya 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 kamu bahasa apa ini NAK ya sespesial ini kita langsung mencuba asfalnya ini belum dimulai metodjv-nya tapi next di hari sabtu minggu bakalan lebih seru acaranya oke oke segitu aja atau berikutin Ubu Rayam Raser oke guys kita sudah pos dari dalam kita masuk ke tempat ini lagi ada Den Dimas di sini guys welcome dan Dimas kabar baik sama juga iya tadi pagi ini baru nyampe banget pagi pagi baru sampe kita dua hari ketinggalan pesawat serius serius gua berangkat dari Rabu ketinggalan pesawat Citilink ya angus lagi ya ini kita mau cari tempat tadi habis regist helm helm gitu sih oh iya iya oh iya baru NHK ya gini ya oh iya stay dimana di Mataram jauh siapa Alonso Lopez welcome Alonso Lopez oke sekarang ini kita sudah sampai di pedoknya pembalap NHK lagi Boben Schneider ke dalam motor-motornya Wah ini pedoknya guys persiapan sebelum balapan Wow ini Indonesia mati ya persiapan ya persiapan iya ini Boben Schneider ya oke ini pedoknya Boben Schneider pitstopnya motor-motornya lagi dipersiapkan ke depan rumitnya mantep oke sekarang giliran endrader masuk ke pitstopnya Boben Schneider Wow gila motornya ngeribut nggak berencenggat dari deket oke gila guys ini pembalap Pertamina gila rumit sekali motornya pincelong banget begitu banyak sensor di dalam sini luar biasa yang spesialnya di boot Pertamina ini ini pertamanya mereka SAG tim jadi pembalap official dari Pertamina guys ya di sini tuh ada pembalap MotoGP asal Indonesia yang legend kalian semua juga pastinya tahu ada Bro Doni Tata Halo salam kenal ANR Rider di mandalika siap kayaknya enakan lewat sini deh nah jadi ini pertama kalian datang ke mandalika dan nonton secara langsung MotoGP sampai ke pedoknya nih Om ya luar biasa banget jadi banyak banget yang bertanya-tanya Om tentang Doni Tata kira-kira masih ikut balapan nggak sih sekarang fokus di pembinaan pembinaan ya masih balap tapi di Supermoto untuk kepada aja untuk siap Andrenali dan kebetulan sekarang jadi direktur teknik di direktur teknik wow mantap luar biasa Moto2 moto tuh ya sangat senang sekali dipercaya untuk mengawal tim Indonesia ini siap dan mudah-mudahan kedepannya akan ada melapkan Indonesia lainnya yang bisa sampai anjain merasa betul karena semenjak saya masih sekolah itu nama Dori Tata itu udah udah nasional banget makan internasional buat aneh-aneh nah jadi banyak-banyak bertanya juga kemarinnya selain tidak balapan lagi tapi tetap berprestasi dalam bidang balap juga menjadi direktur ih luar biasa punya luar biasa badai ada pesan-pesan ya untuk anak-anak motor nih kebetulan dari Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan kayak street race jadi untuk mengurangi terjadinya balapan dan liar betul sekali mungkin ada pesan-pesannya dari tip and street buat dari saya sebagai seorang pembalap profesional dari kecil saya memang pembalap ya tapi dari situ saya nggak pernah kebetulan jalan hanya latihan di sirkuit Stadion Mandagir dan dimana saya ngebutuh menggunakan pakaian balap yang lengkap dan di jalan yang benar kayak di sirkuit di arena Stadion Parkir jadi tidak membahayakan pengenang jalan lain tuh apalagi sekarang lagi maraknya drag race ya betul rekan ini kita bisa wadai di di tempat-tempat tertentu saya lihat sentul ada serat itu tiap sengit lebih safety dan mengurangi eksiden dan keselakaan di jalan umum ya jadi lebih bagus ada street race juga dari Polda Metro ya betul jadi mengurangi balap-balap liar yang ada di jalan betul banget jadi Indonesia tuh antusiasmo otomotif khususnya roda-roda itu sangat tinggi oke karena itu jangan sore yang nama baik ya ya kalau mau berprestasi salurkan di tempatnya ya betul luar biasa oke terima kasih banyak Om Doni Tata sukses selalu suatu kebanggaan juga Aynraider bisa ngobrol secara langsung dengan Doni Tata guys pembalap MotoGP dari Indonesia wah luar biasa oke mau ngobrol sama Bu Schneider nah wah ada Bu Ben Schneider oke wah suatu kebanggaan ini pembalapnya Bu Ben Schneider ya ini keandalan kita Bu Schneider oh siap hello ini Bu Ben Doni ya oke Bu Ben Schneider dia masih ke turunan Indonesia masih ke turunan Indonesia dimana kamu dari? Surabaya Surabaya oh you also have family from Indonesia ya i know you only from helmet helmet yes because right now i'm a brand ambassador of NHK and then i'm already know Bu Ben Schneider helmet motif and right now it's like pro for me i can meet you right here nice to meet you nice to meet you too thank you you welcome oke luar biasa banget kita udah bisa ngobrol secara langsung pembalap Bu Ben Schneider yang selama ini Aynraider taunya cuma dari motif helm NHK ketemu secara langsung luar biasa terima kasih Om Doni Tata kebanggaan putin Aynraider oke kita mau review-review yang lain lanjut ke video selanjutnya cok like line ya ini